Kau datang dan jantungku berdegup kencang Kau buatku terbang melayang Tiada ku sangka getaran ini ada saat jumpa yang pertama Mataku tak dapat terlepas darimu Perhatikan setiap tingkamu Tertawa pada setiap jandamu saat jumpa yang pertama Could it be love could it be love Could it be could it be could it be love Could it be love could it be love Could this be something that I never had Could it be love Mataku tak dapat terlepas darimu Perhatikan setiap tingkamu Tertawa pada setiap jandamu saat jumpa yang pertama Could it be love could it be love Could it be love could it be love Could this be something that I never had Could it be love Mungkinkah ini cinta Tertawa pada setiap jandamu saat jumpa yang pertama 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 Could it be love, could this be something that I never hear, could it be love. 92.5 Master FM, how to the sound, call it be love katanya. Kalau cuma tanya-tanya doang ini cinta ini cinta bukan tapi gak pernah berindak itu gak akan jadi apa-apa juga. Wah selamat hari. Asik. Kok ini sih cepet banget, udah dipikirin dari tadi ya? Iya takut keambil Mary jadi gue duluan aja. Dan sekarang kita gak cuma berdua aja, Rico. Betul, kita juga udah datang Julianto yang akan menyelesaikan soal sanggit ya Julian. Gue lah, oh bukan, bukan. Kalau saya menjelaskan nanti saya salah, justru saya udah pernah melakukan tapi saya pengen belajar lagi. Oh gitu. Saya pengen cek apa yang saya lakukan kemarin tuh benar atau salah nih. Karena job MC Sangjetnya banyak gitu Julian. Gue bilang gitu. Oh itu maksudnya. Makasih Jul. Hari ini Sobat Maestro kita udah kedatangan nih ada dua sahabat kita, dua Sobat Maestro. Yes. Yang emang pas business banget. Yang favorit tadi kalau kata Enrico setiap ada event-event. Betul. Ini gak bohong bukan karena ada cicinya disini jadi gue bilang favorit, enggak. Tapi karena itu, yang bikin gue rada-rada kurang sukanya tuh karena anak-anak WO itu. Jadi gak ada kerjaannya kalau ini vendor ini yang bertugas. Karena semuanya clean ya. Gitu. Nah itu juga ntar ngomongin. Penasaran sih kok bisa kayak gitu-gitu sistemnya seperti apa sih. Padahal yang mereka tanggulangi juga ribet. Iya kan sebenarnya kan. Nah jadi kita sudah bersama dengan teman-teman dari Bucky Engagement. Betul ya. Bucky Engagement. Halo Cici. Halo Mbak. Halo Nih. Apa kabarnya. Cici sehat ya Cici ya. Sehat. Sehat. Wah sehat selalu. Lihat aja bersarung tangan. Bermaskar. Iya. Sesuai protokol. Nevi gitu ya. Sama tuh. Kayak udah-udah bener-bener. Kok gue doang yang bener. Gue kok gak di briefing sih. Makanya. Gimana sih. Datang dong kalau meeting. Emang ada yang gak ada ya. Cici apa kabar. Baik-baik. Baik. Thank you Loci. Tadi udah datang awal sekali untuk bisa mempersiapkan sebagian ya. Ini dari properti dari Bucky Engagement. Pengen kenalan dulu nih mungkin ya teman-teman semuanya tentang Bucky Engagement. Mungkin ada yang baru pertama kali mendengar juga gitu kan. Ini vendor apa sih. Apakah khusus untuk memegang sanggit-sanggitan, engagement. Enggak. Itu tetap bisa di Enrico sebagai wedding organizer. Bagus. Tapi ini mensupportnya. Bagus kan. Bagus. Saya senang gitu. Saya suka kan. Suka terus. Tapi ini bisa membantu dalam hal lain. Hal lain tuh. Tapi berhubungan dengan engagement. Wah. Tentang apa coba Enrico. Kita coba jelaskan. Cici ini Bucky Engagement tuh kok bisa-bisanya. Kepikiran. Kepikiran. Untuk membuka satu vendor yang spesialis kalau kita bilang kan. Iya bener-bener loh. Spesialis banget. Ini dari tahun berapa sih Cici? Mungkin sejarahnya singkat aja boleh ceritain. Ya awalnya apakah dari pengalaman dari Cici gemes ngeliat semua ribet banget tentang engagement. Atau gimana sih Cici awalnya? Ya kita di ranah wedding sendiri udah dari 2006. Oke. Tapi dengan sejalannya waktu. Lihat klien-klien demi klien. Akhirnya kita ngeluarin di 2017. Beki terarium pertama. Pionir pertama di Bandung untuk beki terarium. Terarium? Beki terarium itu apa? Ya ini tuh bahannya kita dari kuningan. Memang banyaknya mungkin yang lain pakai akrilik dan sebagainya. Kalau kita kekaca walaupun kita ada juga punya yang akrilik mix juga juga ada. Oh ini terarium tuh kayak gini? Iya betul-betul. Yang ada kuningannya gitu. Yang jadi kesan mewahnya lebih. Dan kesan nyetelnya lebih banyak. Kayak rumahan. Iya kan bener kan sebenernya. Cantik banget tau. Ini kaca ya Cici? Jadi kalau misalnya emang teman-teman bisa ngeliat di Youtube kita atau di IG. Ini tuh keliatan kayak apa ya semacam kayak peti gitu. Tapi dari kaca gitu kan semuanya. Terus jadi dalamnya tuh bisa diisi ya barang seserahan itu tadi. Kurang lebih seperti itu. Ini berarti Cici yang punya ide nya gitu waktu itu di 2017 launching Baki terarium pertama. Betul-betul. Karena apa tuh Cik? Jadi kita ya pengen cari sesuatu yang beda. Ya dengan yang ada yang lama kan mungkin dari model yang box bentuk hati-hatian. Iya 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 seringnya gitu. Nah akhirnya itu kan kadang-kadang lebih cepat mudah rusak. Kalau misalnya kadang-kadang mungkin diturunkan dari saudara satu ke saudara yang lain. Pas lagi oper-operan gitu ya. Ya sekarang kita udah beda lah ya. Lebih kekinian semuanya berbeda. Makanya sekarang semua juga lebih simple dibawa lebih elegan lebih mewah. Bener sih. Dapet banget nilai eleganya sih kalau menurut gua. Iya sih lebih keren. Dan ini kalau untuk ukurannya sendiri waktu itu Cici buat dari ukurannya. Apakah yang langsung sebesar ini ya kalau ini ukurannya termasuknya yang gede? Ada yang lebih kecil lagi? Ini yang sedang sih. Oh ini masuk yang sedang? Betul. Padahal barang-barang udah banyak ya. Sebenarnya ada yang lebih besar. Itu salah satu yang favorit banget sih buat klien. Cuma hari ini saya nggak bawa karena itu bawa nya agak lebih ribet. Lebih ribet lagi. Ini aja udah gede. Kirain tadi nih yang paling besar. Kenapa sih terkesima banget bimbungnya? Iya kan. Keren banget kan? Lagi nyimak-nyimak dulu nih. Apa yang bisa diambil ilmunya nih kan gitu. Jadi ini sebenarnya ukurannya masih yang medium ya Cici? Iya betul-betul. Bisa muat berapa sih kalau yang medium ini tadi? Muat berapa nih buat berapa apa nih? Berapa barang sih kalau yang Cici bawa ini? Jadi beda-beda mungkin Cici ya. Ini tiap bakinya itu punya filosofi dan juga punya barang yang berbeda sebenarnya. Ini mah perlengkapan cewek ya? Biasanya perlengkapan cewek ya. Isinya begini. Betul-betul. Jadi sebagai contoh kalau yang ini apa nih Cici artinya? Kalau yang Cici bawa ini? Biasa karena gini, ini lebih ke arah sangjit ya. Kalau yang isian yang saya bawa ini. Ya itu ketika seorang pria memberikan seserahan itu bicara dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oke. Ya. Kalau ikutin dulu mah harus isinya orang itu dianggap sukses ketika melamar seorang wanita memberikan seserahan itu jumlahnya 12. 12. Cuman kadang-kadang ke sini semuanya lebih simpel lah dari jumlahnya juga sendiri. Bisa diatur. Oh jadi kurang lebih seperti itu filosofinya gitu ya. Nah tadi kan Cici udah sempat bilang ada sangjit lamaran. Tadi di sesi sebelumnya kita sempat membahas karena banyak juga yang mungkin masih kurang paham gitu ya. Cuma tahu-tahu aja. Tapi sebenarnya apa sih bedanya lamaran dan sangjit? Cici bisa ceritain? Dari lamaran sendiri sebenarnya itu adalah kalau di sini lebih kita sebuah tradisi di mana seseorang itu mau melangkah ke jenjang pernikahan melamar seorang wanita. Seorang perempuan itu juga menjadi calon istrinya, minta ke keluarganya. Biasanya ada pembakinya yang dibawa seserahannya. Ada juga itu di lamaran oke. Nah juga kalau sangjit sendiri biasa lebih ke memberikan seserahan. Ya tadi bicara ada beberapa barang-barang isiannya. Juga seperti yang ini, barang-barang pribadinya. Nah juga ada bicara pertukarannya biasanya sih dilakukannya satu bulan sebelum atau hingga satu minggu sebelum pernikahan. Paling telat satu minggu sebelum pernikahan itu masih sangjit deh ya masih ada. Iya, 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 iya. Oke, nah jadi kurang lebih seperti itu bedanya. Jadi beda ya Ci ya lamaran dan sangjit ya Ci? Berarti sebenarnya isian kalau kita bawa ya, kalau saya suka nge-MC ini tuh, itu lamaran dan sangjit tuh berarti sudah dikolaborasikan gitu ya? Ya kadang-kadang ada dikolaps tuh untuk misalnya semua pengen lebih simpel. Kadang-kadang udah lah kita nggak punya waktu atau pasangan yang satunya dari luar kota. Kadang-kadang lamaran sama sangjitnya mereka gabungin. Dan nggak apa-apa juga kan sebenarnya ya? Sekarang-sekarang sih untuk segala sesuatunya nggak masalah. Cuman memang ada perbedaan dari isiannya aja. Oh itu yang nggak bisa, yang harus atau harus dipikirin ada perbedaannya gitu ya. Oke nah ini ngomong-ngomong perbedaan tadi, berarti kan ada perbedaan bagi engagement dengan tray-tray yang lain. Nah ini seperti apa nih Ci? Kalau ini kan tadi yang terariumnya ya, tapi kan masih ada juga untuk yang tray-tray yang lainnya. Itu seperti apa bedanya Ci? Jadi pertama kita dari tray-nya itu sendiri udah memang udah beda. Kalau pengen lihat bisa lihat di IG bagi engagement. Oke. Terus kalau kita sih biasanya memang beberapa bulan sebelum tuh meet up dulu sama kliennya. Kita ngobrol bahwa mereka tuh adatnya seperti apa, maunya seperti apa dari kedua belah pihak. Jadi kita tuh nggak akan maksain, harus begini, harus ngikutin gitu. Enggak, karena bicara adat itu kan banyak ya. Kalau misalnya ada yang dari Chinese suku Ke, misalnya ternyata menikah dengan suku Hokkian. Harus bagaimana, ngikutin yang mana, keluarga laki atau perempuan. Atau misalnya kadang-kadang pencampuran dari suku Hokkia dengan orang Batak. Misalnya bagaimana. Nah gitu dengan macam-macam yang lain ya. Karena kita Indonesia itu ya ragam budaya. Betul. Terus sama service detailingnya sendiri. Bahwa kita tuh ngasih arahan ke klien. Bahkan jika klien nggak punya IO atau apapun, kita bantu juga untuk susunan acara. Seperti rundown, kita bantu semuanya. Lalu juga kita arahin semuanya, semuanya dia merekanya. Karena untuk rundownya tadi yang udah disepakati sama keluarga atau IO itu sendiri. Dan untuk isian tray-nya juga kita pengen tuh tetap kelihatan look rapi, cantik, sampai di lapangan. Jadi tuh makanya kita selalu klien tuh nggak usah pusing, antar, kirim. Jadi kita tata di antar, ditata di tempat, dan kita bawa kembali. Jadi semua sudah full service gitu. Iya soalnya ya, itu yang tadi gue lihat aja ya. Lipstick-lipsticknya aja tuh dipitain lagi loh. Itu di dekor, eh di dekor. Maksudnya dicantikin lagi gitu kan. Nggak cuma nyerahin barang terus diatur-atur di situ doang gitu. Tapi bener-bener tata letaknya itu juga udah tinggal kasih aja pokoknya ya. Emang dari, betul. Kita sendiri untuk pita, kita kasih juga opsional pilihan-pilihannya. Memang hari ini saya nggak bawa yang contoh kalengan seperti itu ya. Jadi kita desain juga, kita kasih ada bagian desain untuk bisa pilih. Misalnya kita mau, saya lebih suka warna ke arah yang pink, atau ke arah oriental, atau kayak sempet ada yang bikin Cinoise seri, warnanya pengen biru, keramik Cina, bebas. Wih dih. Jadi bener-bener detail yang berbeda. Tinggal request aja udah. Tapi kalau yang buat Enrico sendiri nih sih emang yang paling luar biasa itu, kita nggak repot sebenernya. Ketika kita kerjasama sama bagian engagement itu, gue tau barang itu udah ada di meja gitu kan. Dan di meja itu, sering kali kita ketemu sama Cikristini, gue sering ketemu, itu ditata ulang lagi. Jadi nggak cuma dibawa, simpen tapi... Nggak cuma ditaruh doang ya? Iya, bener-bener diletakinya rapih lagi gitu. Dijajarin lagi. Bahkan sampai sesi foto juga ada loh. Cepet. Hah gimana? Kan kita kadang-kadang meja tinggi ya? Iya. Terus ada yang tinggi badannya mungkin kurang-kurang tinggi ya? Ya Ci ya? Kadang-kadang ini ya lingkaran-lingkaran biasa gitu. Cici ini, Cikristini yang cabutin dulu gitu. Ya ampun. Jadi Cici itu sampai di acaranya itu juga standby dan untuk ngatur sampai segitunya? Iya, biasanya saya kalau nggak saya ada tim. Ya, betul. Sekarang tergantung kita bagi job. Hari itu ada berapa klien gitu. Itu maksimal berapa klien sih sehari? Iya, Cici biasanya nge-handlenya. Kita sih memang punya 40 tray, 40 bagi. Jadi kita sehari itu bisa handling 3 klien maksimalnya. Tiga ya, tiga. Luar biasa betul. Dan ini juga Sobat Maestro nih. Sekali lagi yang mau sangjut atau lamaran. Ini gampang caranya karena hari ini udah ada ahlinya expertnya di sini. Dan hari ini kita punya berita baik tadi ya. Yes. Ada giveaway 500 ribu rupiah. Cici pender, Cici ngasih untuk 5 orang. Mastiin aja lagi udah satu orang 500 ribu rupiah lagi kan. Kayaknya ada yang mau sangjut lagi di belakang. Kalau buat saya ada cuy nanti khusus. Bisa diatur. Bisa diatur. Bisa diatur. Dengan apa tadi kan membahas tentang perbedaan ya. Bagi engagement ya. Ini salah satunya yang berbeda adalah bagaimana service dari awal sampai akhirnya loh ya. Karena ada beberapa vendor juga yang saya tahu. Mereka itu tidak menyediakan jasa sampai. Nanti kalau udah beres acara. Ya ngambilin bagi siapa? Itu nanti ada keluarga lagi. Betul, betul. Suka jadi ya rada ganggu full acara kan. Karena jadi bentro kan. Ini jadi full apa ya. Menjadi pembeda banget sih menurut aku juga ya. Benar. Tapi Cici aku juga boleh nanya gak Cici. Gimana kalau misalnya tadi kan Cici akan ketemu sama kliennya dulu nih ya. Kita ngobrol dulu nih adatnya apa. Tapi kan ada juga klien yang. Saya sebenarnya gak tahu sih tradisi-tradisi keluarga saya sanggit kayak gimana. Benar-benar buta tentang sanggit. Itu bisa dibantu juga Cici? Bisa banget. Soalnya memang ada beberapa yang klien juga datang benar-benar ngeblank banget. Dan kadang-kadang ya tinggal masih ada sepuhnya atau enggak. Itu berpengaruh. Berpengaruh. Tapi kalau gak ada juga mau ngikutin yang mana. Jadi kita kasih tahu dan menjabarkan kepada mereka informasi-informasi tersebut. Supaya mereka gak lari daripada itu sendiri. Apalagi jangan sampai kadang-kadang misalnya. Merekanya sih boleh cuek. Tapi ternyata masih punya sepuh. Terus tiba-tiba diomelin atau dimarahin di hari H. Nah itu kan gak enak banget ya. Biasanya MC yang dimarahin lagi Cici. Sering ya? Iya sering. Biasa. Didatangin tiba-tiba gitu ya Kak. Jadi para klien lebih baik langsung aja cari yang benar-benar. Harus gimana gitu ya. Jadi jangan-jangan lainnya MC atau I.O nya gitu ya. Nanti kita yang kena salah. Cerita aja. Cerita aja. Tapi Cik kalau misalnya ada gak nih ya. Klien yang udah bener-bener dia sudah tahu isiannya itu apa. Jadi dia cuma pengennya sewanya tempat baginya. Itu juga bisa gak Cik? Bisa-bisa. Oh juga bisa ya. Tapi tetep di dekorin gitu Cik pengen. Jadi isiannya udah dari keluarga gitu ya. Ya karena kan biasa ada mama-mama kan penasaran dong. Kalau gak shopping sendiri rasanya gimana grege. Iya betul betul betul. Keluarga ya mama-mama ini ya biasanya ya. Jadi bisa kalau mama mau shopping sendiri bakinya doang. Bisa-bisa diatur. Oke. Tapi kalau emang mau full dari Cici isiannya juga itu juga bisa. Tinggal request aja. Banyaknya sih gitu. Karena mereka akhirnya. Atau BRS banyaknya. Karena ya pikir-pikir ribet ya harus nyari isiannya kesana kesini. Jadi lebih baik ya udahlah. Kecuali ada beberapa item yang memang mereka inginkan sendiri. Mereka hanya bawa itu doang. Misalnya contohnya saya mau lilinnya sendiri. Yaudah lilinnya bawa sendiri itu doang. Oke ya. Jadi penasaran juga sih tadi sebenarnya udah isian-isian ya. Kalau nanti kalau gak sempat kita bakal lanjutin di sesi berikutnya. Tapi untuk paket-paketnya sendiri. Cici ini kan katanya ada beberapa paket juga ya Cik ya. Nah itu seperti apa Cik? Kita memang bagi paketnya itu untuk lamaran biasanya 2-6 tray. Seringnya ada. 2-6 tray itu paling kayak standar lah gitu ya. Ya kalau lamaran memang gak banyak. Terlalu banyak traynya. Oke. Terus untuk sangjit biasanya dari 8-16 tray. Jadi itu kita memang bagi ke 4 paket. Nah jadi untuk nanti misalnya penasaran soal harganya juga bisa kontak langsung di 0819-7509-111. Oke. Tenang aja harganya gak mahal kok. Bisa dinego ya Cik ya. Bener ya Cik. Apalagi kalau dapet voucher iih tambah murah. Ya justru kejar vouchernya. Kejar vouchernya. Kita jarang kasih diskon gede-gede ya. Iya vouchernya aja udah gede banget. 500 ribu rupiah untuk 5 orang yang bertanya ya di sesi ini dan nanti mungkin sesi setelah ini juga ya. Jul gak termasuk walaupun tadi lu udah nanya. Kan udah hitung satu ya. Kan udah hitung satu ya. Gak boleh. Gak boleh. 100 ribu buat apa lu. Kamu sudah menikah. Oh iya iya iya. Ngapain lagi padanya kamu selanjut lagi. Untuk klien saya. Oh iya boleh. Kalau gitu boleh kliennya. Makasih buat gue. Disuruh ini aja. Disuruh gabung di 92,5 Maestro FM. Supaya nanti ngedengerin nih eh ada maknanya juga tapi dapet juga vouchernya. Gimana nanya loh bukan ngejawab kan ya. Betul-betul. Betul-betul. Jadi 5 orang saya lagi 081-321-000925. Tadi udah ada sempet sih 2 orang nanti di sesi berikutnya aja ya kita bahas pertanyaannya. Betul. Barang sama Cici yang jawab gitu kan sekalian semuanya. Tapi itu tadi bisa langsung mungkin Cici boleh ulangin kontaknya kemana Cik. Kontaknya di 0819-7509-111. Yes. Sekali lagi nih sobat Maestro catat lu 0819-7509-111. Itu buat langsung kontak dan kasih tau aja juga kalau misalkan tadi gak sempet SMS ke atau WhatsApp ke Maestro info aja. Saya tahu bagi engagementnya dari Maestro. Itu nanti punya perhitungan tersendiri lah. Wah itu bisa didiskon lagi ya. Bener-bener-bener. Oke jadi kita tunggu untuk pertanyaannya. Tadi kalau gak salah sih tadi udah ada 2 orang ya yang bertanya ya. Semoga kuotanya masih ada nih untuk sobat Maestro untuk teman-teman semuanya yang mau bertanya. Silahkan kasih pertanyaannya mumpung ownernya langsung ya yang ada di sini dari bagian engagement. Kalian bisa tanya apapun seputar sanggit seputar lamaran seputar paket-paket mereka gitu kan. Bisa langsung SMS WhatsApp kita di 081-321-000925. Dan kalau tadi ada yang nanya ini di Instagram live-nya ini ada Cikristi. Sebelahnya ada siapa nih kok dia tadi diam aja. Oh iya iya bener. Nah ini ada Devi. Nanti Devi ini akan atraksi nanti. Di sesi berikutnya ya. Bener. Akan atraksi. Jadi tadi ini untuk apa namanya alat-alat udah ada di sini semuanya ya. So nanti kita akan lihat seperti apa keseruan dari Devi ini kan. Mbak Devi nanti. Magicnya ya. Nanti kita coba lihat aja. Tapi sesi berikutnya aja sobat Maestro. Karena sesi ini kita harus ada yang lewat lu berikut ini. Jangan kemana-mana tolong bersama kami di The Wedding Talk. 1. thứ 1 A. lihat besar 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 besar. Terima kasih.